Dua daerah dari enam kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Gorontalo untuk tahun 2017 gagal meraih peredika tubuh ajar tanpa pengecewalian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kedua kabupaten ini yakni Bolemo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Berbeda dengan tahun sebelumnya, seluruh daerah di Gorontalo 100% menerima WTP. Kegagalan dua kabupaten tersebut dalam meraih WTP membuat Gubernur Gorontalo, Rusli Habibi Sedih. Rusli mengatakan gagalnya Bolemo dan Gerut dalam meraih WTP tentu menjadi kegagalan dan juga kesalahan pemerintah provinsi. Sebab sebagai wakil pemerintah pusat di tingkat provinsi, ia sebagai Gubernur harus bertanggung jawab dalam hal pengawasan. Serta akan menjadi catatan bagi Rusli untuk dilakukan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Gubernur Gorontalo, Rusli Habibi Sedih menerima penghargaan bersama WTP. Di kota Gorontalo, Marten Taha, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, Bupati Bonimulangu Hamimpo, serta Bupati Pohuato, Sarif Buinga. Biagam penghargaan opini wajar tanpa pengecualian diserahkan oleh Auditor Utama Wilayah 6, Safruddin Mosi'i.